Menggelapkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah, mantan teller Bank Rakyat Indonesia ditangkap Direkturat Resesor Kriminal Khusus Polda Riau. Pelaku nekat menggelapkan uang karena terlilit hutang pinjaman online. Petugas di Treskrim Suspolda Riau melakukan penangkapan terhadap tersangka Hayatun Nupus, mantan teller Bank Rakyat Indonesia di rumahnya di Kelurahan Teluk, Binjai, Kota Dumai, Rabu Sore. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan pihak BRI yang mencurigai transaksi setoran dan penarikan. Polisi menyita sejumlah bukti penarikan serta buku tabungan dan kartu ATM yang digunakan tersangka. Modus yang dilakukan tersangka saat menjadi teller di bank melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah, kemudian menirukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan, hingga pelaku dapat mengambil uang sebesar 1,2 miliar rupiah. Dari hasil interokasi sementara, tersangka menggunakan uang hasil kejahatan untuk membayar hutang pinjaman online dan kepentingan pribadinya. Kejadian berawal dari laporan pihak salah satu bank milik pemerintah yang melaporkan adanya sebuah transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh teller. Kemudian atas laporan itu kita tindaklanjuti dengan melakukan pemindikan dan pemindikan. Setelah kita temukan barang bukti dan alat bukti yang ada, kemudian kita tetapkan teller ini menjadi tersangka. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, Oki Sulistio melaporkan untuk NET.